Intro Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Ia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerkewet. Gimana ya caranya Abu Nawas supaya istriku tidak ngomel-ngomel terus? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Waduh kalau soal itu, aku juga tidak tahu Abu Jahil. Istriku juga sama cerewetnya. Jawab Abu Nawas. Masa sih kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas. Ujar Abu Jahil. Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker. Lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya. Saran Abu Nawas. Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau, Abu Nawas. Tolak Abu Jahil. Tenang, Abu Jahil. Istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering. Tidak ada airnya. Dan dalamnya juga cuma satu meter. Jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Kalau itu sih aku sendiri juga belum tahu, Abu Jahil. Tapi kan setidaknya istrimu akan bertemu jin. Dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu sifat cerewet istrimu akan hilang. Balas Abu Nawas. Baiklah kalau begitu, besok aku akan ajak istriku ke sana. Timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. Wahai istriku, lihatlah di dalam sumur. Ada perhiasan emas banyak sekali. Teriak Abu Jahil berpura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa henti. Mana emasnya? Aku tidak melihatnya sama sekali. Omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. Kamu pasti yang menyembunyikan emas. Cepat berikan kepadaku. Ayo cepat berikan. Teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, istri Abu Jahil terus saja ngomel. Tidak lama kemudian muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, Hei itu istrimu, cepat angkat dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya. Ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angkar tersebut. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tak tahan mendengar omelannya. Seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Jangan lupa untuk mencari. Jangan lupa untuk mencari.